Mito Mobile Kalau bicara soal perusahaan ponsel lokal, maka nama perai top 3 vendor ponsel terbesar di Indonesia ini gak boleh dilupakan. Pasalnya, pabrikan yang berpusat di Jakarta ini memang salah satu pabrikan ponsel pertama dan tertua di Indonesia. Pabrikan yang didirikan sejak tahun 2006 ini dikenal dengan produk ponsel dan smartphone untuk kelas menengah ke bawah. Salah satu produk smartphone paling populer dari pabrikan satu ini adalah Mito Fantasy Note A30 yang dibanderol dengan harga di kisaran 1,5 juta rupiah. ADVAN 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 merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia yang juga kerap memproduksi smartphone. Perusahaan satu ini mulai didirikan pada tahun 2007 di Jakarta dan fokus memproduksi beberapa barang elektronik seperti smartphone, ponsel 2G dan juga tablet. Eferkos Eferkos 2008 di Jakarta ini sudah banyak memproduksi ponsel, tablet dan smartphone berkualitas dengan harga murah. Politron Sejak era 1970-an, politron sudah dikenal sebagai pabrikan elektronik ternama asal Indonesia. Pabrik yang mulai didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1975 di Kudus ini banyak memproduksi barang elektronik. Untuk masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah smartphone. IMAX Pabrikan yang didirikan pada Oktober tahun 2012 ini adalah salah satu perusahaan lokal tanah air yang sukses memproduksi smartphone berkualitas dengan harga yang terjangkau. IMAX yang sebenarnya pemilik aslinya adalah tim asal Jepang ini kerap memproduksi ponsel keren. Dengan fitur menawan yang diklaim gak kalah jika dibandingkan dengan brand Asia lainnya seperti Xiaomi dan Asus Z-Rex Z-Rex Awalnya, perusahaan satu ini memproduksi komputer saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan yang didirikan pada 1996 ini pun juga memproduksi smartphone. Salah satu keunggulan smartphone buatan Z-Rex adalah spesifikasinya yang cukup garang dan harganya yang amat terjangkau. Beberapa smartphone buatan pabrikan Z-Rex adalah ZA977 dan Tablet 17321 Biggikop by ITB Smartphone satu ini adalah ponsel terbaru buatan lokal. Diggikop dibuat langsung oleh tim dari Institut Teknologi Bandung, ITB, dan diklaim sudah mengusung TKDN tingkat kandungan dalam negeri, sesuai anjuran Kementerian Komunikasi dan informasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!